Video tim pemakaman jenazah COVID-19 yang mengubur pasien dengan tangan tanpa cangkul dan sekop di Jember, Jawa Timur, viral di media sosial. Warga sekitar tidak mau meminjamkan cangkul dan sekop kepada petugas karena khawatir tertular virus. Sebuah video pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang dilakukan 10 petugas pemakaman badan penanggulangan bencana daerah Jember, Jawa Timur, viral di media sosial. Petugas mengubur jenazah dengan tangan karena tidak membawa peralatan. Pemakaman berlangsung selama satu jam. Karena ada miskomunikasi saat ini tim sudah berangkat menuju Semborong dan ada kabar kembali ada yang meninggal di Ambulu, itu akhirnya berpisah dan alatnya ini terbawa di mobil satunya. Sehingga yang di tim di Ambulu tidak menggunakan alat yang sudah ada di tugas tugas, sehingga menggunakan alat seadanya di sana. Warga yang semula menggali makam tidak mau meminjamkan cangkul maupun sekop karena khawatir tertular COVID-19. Menjauh takut ya, kan tidak ada yang mendekat menjauh semua. Masuk keluarganya juga panik kan mau cari pinjaman. Jadi yang mengusahakan pinjam ke masyarakat itu malah keluarganya dibilang tidak ada, tidak ada. Dari jauh. Sepuluh waktu itu, sepuluh orang. Kalau tidak ada laki daripada menunggu, terlalu lama, kasihan. Situasi ini terjadi karena peralatan BPBD Jember sedang dipakai oleh tim pemakaman di lokasi yang berbeda. BPBD Jember kini telah melengkapi kedua tim pemakaman dengan peralatan pemakaman jenazah. Saya Fulkus Madani, Jember, Jawa Timur. Sampai jumpa.